Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan Mama Santika hari ini saya mau bikin udang masak santan pedas ya ini rasanya mirip banget sama rumah makan tangkil sari jadi kalian nggak perlu repot-repot pergi ke sana cukup masak sendiri aja ini sangat simpel gimana cara bikinnya itu kita terus vidisa selengkapnya bisa punya udang besar seperempat kilogram seperempat udang agak kecil ya tadi saya waktu beli itu habis utang tinggal membesar tinggal seperempat kilogram aja jadi saya campur sama udang yang agak kecil lalu nih mau saya bersihkan yang tajam aja ya sumutnya sama kita pakai kaki-kaki aja ya lihat seperti ini ya 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 setelah dibersihkan sumutnya lalu cuci bersih dan bumbu-bumbunya ini bumbu yang dihaluskan ya secukupnya bawang merah bawang putih jahe kunyit kemiri cabai merah besar cabai rawit secukupnya dan ini bumbu utuh ya yang tidak dihaluskan bahwa ini daun salam daun jeruk lengkuas serai ini ketumbar bubuk rica bubuk garam gula pasir lalu rohiko sapi dan secukupnya minyak goreng untuk menumis lalu sedukupnya santan pertama-tama ini mau saya haluskan dulu bumbunya tumis bumbu yang sudah dihaluskan tumis hingga benar-benar harum ya agar tidak tercium tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan masukkan serai daun salam daun jeruk lengkuas dan masukkan ya ketumbar bubuk rica ini bumbunya udah harum ya ini minyaknya keluar kalau selanjutnya masukkan udangnya selamat menikmati 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 lalu didihkan jangan lupa koreksi rasa ya ini sudah mendidih ya dan udang santan pedas siap dihidangkan selamat menikmati ini dia hasilnya udang masak santan pedas ya kalau fikir sekiranya video saya bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati